Kuli hati bu pertiwi, sedang bersusah hati, air matanya berlinam, mas intanya terkenam. Hutan, gunung, sawah, hutan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merinti dan berdoa. Kuli hati bu pertiwi. Kami datang berbangi, lihatlah putra putrimu, mengembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Menjaga harta pusaka untuk musa dan bangsa. Kuli hati bu pertiwi, merinti dan berdoa. Kuli hati bu pertiwi. 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 Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta acara workshop on Sport Cardiology. Seperti biasanya, event hari ini kembali dimanage langsung oleh Aila, Ideasmed Learning Academy. Aila merupakan suatu entitas independen yang pembentukannya diprakar saya oleh Ideasmed sebagai bentuk komitmen untuk menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Ada pun terselenggaranya event hari ini. Tidak lepas dari dukungan langsung Ideasmed Group dan GE Healthcare. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait webinar kita hari ini. Yang pertama, sertifikat akan diberikan dengan ketentuan peserta webinar mengikuti minimal 80% dari keseluruhan webinar. Yang kedua, sesi tanya-jawab akan dilangsungkan pada akhir acara dan pertanyaan dapat diberikan melalui link barcode yang tersedia. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengisi form survey yang akan muncul di akhir acara untuk memastikan nama yang dicantumkan dalam sertifikat sudah benar. Yang keempat, seluruh rangkaian acara hari ini akan di-upload di channel YouTube Aila Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kegiatan Aila selanjutnya. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Dr. Ade Median Ambari, SPJPK FTIHA, selaku Ketua POKJA Prevensi dan Rehabilitasi Kardiofaskular Perki. Kepada Dr. Ade, dipersilakan. Ya, terima kasih, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara serial dari Working Group on Preventment and Rehabilitasi. Jadi kita ada kelompok POKJA yang berkisah di bidang prevensi dan rehabilitasi. Rencana kita akan membuat suatu lima rangkaian workshop tentang prevensi dan keadaan kerehabilitasi. Salah satunya, ini yang kedua, yang pertama kita sudah kerjakan kemarin tentang selesai stres di era COVID-19. Terus kemudian sekarang kita akan berdiskusi tentang sport kardiologi, yang nanti akan dipandu oleh Dr. Bambang sebagai moderator. Kemudian narasumber kita adalah Dr. Nyoman, yang seorang ekspert di bidang kardiologi, terutama di sport kardiologi. Kemudian ada Dr. Rita. Dan saya harapkan acara ini sangat bermanfaat untuk sejauh sekalian. Terus kemudian saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada IDS Medi Learning Academy. Terus kemudian dari sponsor kita hari ini, Daji, yang sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Saya harap banyak bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang, dokter untuk sambutannya. Saatnya kita masuk ke acara inti. Acara hari ini akan dipandu oleh Dr. Bambang Dwi Putra, SPJPK VH. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis kardiologi di Universitas Indonesia. Dan di dalam kesehariannya, beliau merupakan kardiologis di rumah sakit harapan kita. Kepada Dr. Bambang, dipersilakan. Baik, terima kasih, Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejauh sekalian, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya, Dr. Bambang Dwi Putra, hari ini diberikan kesempatan untuk memandu jalannya workshop Sport on Cardiology. Jadi selama dua jam ke depan, kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan dipaparkan oleh dua pembicara kita pada pagi hari ini. Workshop ini merupakan agenda tahunan dari POKJA Prevensi dan Rehabilitasi Kardiofaskuler PPPRK. Dan kali ini kita didukung penuh oleh GE Healthcare dan PT IDS Med. Terima kasih atas supportnya yang sangat luar biasa. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada sejauh sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih pada pagi hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di workshop Sport on Cardiology. Pagi hari ini kita akan kehadiran dua pembicara tamu yang tentu saja sudah merupakan ekspert di bidangnya. Hari ini ada kita kehadiran Dr. I. Nyoman Wirjawan. Beliau akan live dari Bali. Selamat pagi Dr. Nyoman. Selamat pagi Dr. Bambang. Sudah bergabung ya bersama kita. Kemudian yang kedua kita akan kehadiran Dr. Rita Hamdani SPJP. Beliau adalah kardiolog dari Universitas Andalas. Selamat pagi Dr. Rita. Selamat pagi Dr. Bambang. Sudah bergabung bersama kami di sini ya dok ya? Ya Alhamdulillah sudah dok. Oke baik. Pada pagi hari ini ada dua materi yang akan dipaparkan. Yang pertama adalah dari Dr. I. Nyoman Wirjawan. Beliau akan memaparkan bagaimana menginterpretasikan EKG pada atlet. Dan kapan kita harus menginvestigasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua Dr. Rita akan memaparkan mengenai exercise in clinical cardiovascular setting. Jadi bagaimana meresapkan latihan pada beberapa setting penyakit-penyakit kardiofaskular. Untuk peserta sekalian, peserta sekalian selama berlangsungnya presentasi atau acara dapat memberikan pertanyaan yang dapat diakses melalui barcode, scan barcode yang ada di layar sejauh sekalian. Di mana di situ terdapat link kepada slido.com yang di situ nanti sejauh sekalian dapat mengetik pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan dibahas di sesi diskusi yang akan berlangsung setelah dua pembicara selesai. Baik, untuk tidak memperlama lagi kita akan masuk kepada materi yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang pertama, Dr. I. Nyoman Wiriawan. Beliau adalah kardiolog yang bekerja sehari-hari di RS UP Sanglah Denpasar, Bali. Jadi beliau ini tidak perlu diragukan lagi, expert di bidangnya. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan spesialisnya di tahun 2014 dari FKUI. Kemudian saat ini menjabat sebagai koordinator program studi spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Udayana. Baik, Dr. Nyoman saya persilahkan. Dokter mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi. Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Bambang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua POKJA Prevensi dan Rehabilitasi Kardiofaskuler, Dr. Ade Median yang telah mempercayakan materi ini disampaikan oleh saya. Juga terima kasih saya sampaikan kepada pihak IDS Med yang sudah memfasilitasi webinar POKJA Prevensi dan Rehabilitasi Kardiofaskuler ini dan sekarang sedang terselenggaranya webinar, rangkaian webinar yang kedua. Juga terima kasih kepada Dr. Bambang yang menjadi moderator di pagi hari ini. Kepada para peserta sekalian, salam sejahtera dan selamat pagi. Semoga kita semua tetap aman dan sehat di zaman pandemi COVID-19 ini dan dapat melalui masa-masa yang kurang menyenangkan ini tetap dalam keadaan sehat dan aman. Bisa ditampilkan slide saya? Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Jadi slide? Saya akan mulai dengan slide pertama sebagai latar belakang. Dari organisasi American Association, kemudian Eropa, serta dari Komite Olimpiade itu setuju bahwa untuk mencegah terjadinya suatu kardiofaskuler related sudden cardiac death pada atlet terutama kita lebih fokus kepada yang muda, itu membutuhkan suatu screening pre-participation sebelum atlet tersebut melakukan kegiatan olahraga yang kompetitif. Selain kita harus mengambil data berupa anamnesis dengan family history dan penyakit genetik yang mungkin bisa dimiliki oleh seorang atlet tersebut, kita juga melakukan pemeriksaan fisik yang peliti serta ditunjang oleh pemeriksaan penunjang yang cukup sederhana yaitu yang pertama kali adalah EKG yang apabila dari screening EKG ini menunjukkan ke arah abnormalitas yang akan merujuk kepada kemungkinan terjadinya resiko tinggi untuk sudden cardiac death bisa dilakukan evaluasi yang lebih lanjut. dan interpretasi EKG ini yang dilakukan oleh seorang tenaga yang ahli itu dapat men-screening dan mencegah untuk terjadinya sudden cardiac death kepada atlet yang terkait dengan kompetitif sport yang dilakukannya. Kemudian dengan adanya pemeriksaan screening EKG ini minimal kita akan dapatkan suatu jaminan bahwa sensitivitas alat ini untuk men-screening terjadinya penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan struktural yang nantinya akan menunjang terjadinya kejadian sudden cardiac death akan kita ketahui lebih dini. kemudian jika fals positif yang bisa kita minimalisasi dengan melakukan interpretasi EKG yang cermat ini akan juga menghindari terjadinya pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu yang mungkin membutuhkan suatu biaya yang tidak sedikit sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian baik bagi si atlet tersebut maupun si klub ataupun tempat si atlet tersebut bernaung atau sponsornya. Slide? Dari slide yang pertama tadi saya sudah sampaikan selain family story ataupun pemeriksaan fisik EKG merupakan suatu alat screening yang cukup mudah. Mengapa demikian? Karena dari EKG itu bisa kita bisa melihat selain adanya interpretasi yang khas untuk kecurigaan kita nanti ke arah resiko untuk sudden cardiac death interpretasi EKG yang akurat itu membutuhkan pengetahuan adaptasi fisiologis yang terjadi pada seorang atlet yang sudah melakukan eksersis yang cukup intensif sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan atlet's heart dan dengan adanya pemahaman terhadap abnormalitas EKG yang muncul pada si atlet tersebut kita akan memperkirakan kelainan apa yang bisa muncul atau yang bisa terjadi dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian dengan adanya investigasi yang tepat dengan terdapatnya abnormalitas pada EKG kita bisa mencegah lebih dini serta kebutuhan lainnya dengan interpretasi EKG yang akurat membutuhkan suatu sarana-prasarana yang lebih baik. Namun ada keterbatasannya ketika kita menggunakan EKG sebagai pre-participation screening untuk atlet. Salah satunya adalah EKG tidak mampu untuk mendeteksi adanya suatu anomali dari arteri koroner ataupun prematur arteriosklerosis di tumbuh udara koroner yang bisa mencetuskan terjadinya suatu event event dari kardiofaskuler yang bisa menunjang ataupun bisa menyebabkan si atlet tersebut terjadi sudden cardiac related event. Kemudian pada pasien dengan kardiomiopati terutama yang ARVC atau aritmogenic right ventricle kardiomiopati kadang-kadang EKG yang tampak di permukaan atau EKG yang resting ataupun EKG di permukaan tersebut masih tampak normal. Dan adanya variabilitas dari inter-observer di antara si dokter yang membaca EKG tersebut yang masih saat ini menjadi perhatian yang cukup serius. Dari slide ini kita bisa tahu sebenarnya untuk evaluasi EKG pada atlet itu sudah cukup lama sudah kurang lebih hingga tahun ini 15 tahun diawali oleh bahkan dari awal tahun 98 pertama kali screening ini kemudian tahun 2005 diprakarsai oleh ESC dan direvisi di tahun 2010 kemudian di tahun 2014 dan muncul terakhir di Seattle kriteria itu di tahun 2015 dan akhirnya muncul konsensus internasional untuk pembacaan EKG pada atlet ini di tahun 2017. slide Nah ini pada slide ini kita bisa lihat evolusi dari interpretasi EKG tersebut dari ini dari 2005 yang diprakarsai oleh ESC kemudian direvisi di tahun 2010 dan disini belum terpampang pada yang terakhir sebenarnya yang terakhir itu adalah international kriteria jadi ini yang masih revisi dari yang Seattle kriteria tahun 2013 slide jadi ada beberapa kriteria yang dikategorikan bahwa jika menemukan EKG resting seperti ini kita akan memiliki pola pikir bahwa interpretasi yang seperti ini akan menunjuk kepada merujuk kepada pemeriksaan penunjang lanjutan jadi pada box yang warna hijau di sebelah kiri itu adalah gambaran EKG resting yang ditemukan pada seorang atlet dimana jika seorang atlet ini menampil EKG demikian masih dikatakan gambaran EKG normal dan tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang yang lebih mahal namun jika masuk di kolom yang merah berarti itu kita perlu perhatian serius untuk melakukan screening yang lebih detail agar prevensi untuk terjadinya sudden kardiak kepada atlet yang terkait dengan competitive sport yang diikuti olehnya itu bisa kita tegak dan pada yang tengah-tengah ini bagian yang borderline dimana kita membutuhkan suatu pemeriksaan lanjutan atau keterangan tambahan yang lebih detail sehingga kita bisa melihat apakah memang borderline-nya ini murni suatu kelainan yang tersendiri tidak ada komorbiditas yang lain atau tidak hanya terjadi satu kriteria saja yang memenuhi dengan demikian tidak perlu lagi juga dilakukan evolusi lebih lanjut jika ada lebih sama dengan dua dari gambaran borderline EKG pada atlet tersebut ketika kita lakukan screening menggunakan EKG maka kita perlu untuk mencari tahu apakah terdapat kelayanan struktural pada atlet tersebut yang bisa menunjang untuk memiliki resiko terjadi sudden cardiac death slide nah ada beberapa pertanyaan klinik ketika kita menginterpretasi seorang atlet yang kita lakukan pemeriksaan EKG jadi yang pertama tentunya apakah masuk kriteria normal atau abnormal kalau sudah abnormal berarti butuh dia suatu evaluasi lanjutan yang menggunakan alat yang lebih canggih jika gambarannya abnormal apakah abnormalnya itu spesifik seperti gambaran ischemic seperti gambaran wolf parkinson white dengan gambaran delta wave nya atau epsilon wave pada aritmogenik right ventricle cardiomyopathy dan seperti itu dan apakah langkah selanjutnya yang pantas atau yang tepat untuk mendiagnosis atau menemukan kelainan yang mungkin terjadi pada atlet tersebut serta yang ketiga adalah mencari komorbiditas atau mencari faktor resiko lain yang menunjang untuk peningkatan resiko untuk terjadinya kelainan struktural maupun kejadian adanya sudden cardiac death related to competitive sport ataupun exercise yang akan dilakukan oleh si atlet tersebut right ada beberapa kriteria dari yang tadi disampaikan pada international kriteria tahun 2017 yang terbaru yang termasuk dalam kriteria normal EKG yaitu diantaranya gambaran LVH yang asimptomatik tetapi hanya isolated kemudian ada incomplete RBBB kemudian early repolarisasi kemudian ada varian dari repolarisasi pada atlet black atau afro amerikan atau afro karibian kemudian yang juvenile T wave pattern kemudian sinus bradycardi lebih dari sama dengan 30 bit per minit sinus aritma yang terkait dengan fungsi respirasi ectopic arterial rhythm ataupun morbid type 1 AV block slide keseluruhan normal EKG findings pada yang slide sudah disampaikan sebelumnya itu tersebut karena umumnya pada atlet tersebut yang sudah melakukan kegiatan exercise dengan intensitas yang cukup kurang lebih 4 jam per minggu dengan tatanan ataupun pelatihan yang terukur menimbulkan suatu adaptasi fisiologis pada jantung yang kita kenal dengan istilah atlet's heart diantaranya kejadian tersebut karena adanya peningkatan vagal tone ataupun pembesaran dari yang mengakibatkan membesarnya suatu ruang jantung yang disertai dengan penebalan dari dinding dinding pentacle maupun dinding dinding atrium tersebut namun pasiennya tidak tampak adanya suatu keluhan atau simptomatik dan semuanya itu tergantung dengan tipe olahraga dan juga usia dari si atlet tersebut jadi disini kita lihat dengan kurang lebih 4 jam per minggu dia melakukan exercise intensif si atlet tersebut dan melakukan exercise bentuk kegiatan endurance itu berhubungan dengan suatu adaptasi fisiologi slide ada tahapan-tahapan ketika kita menginterpretasi EKG pada atlet yang saya sederhanakan dari literatur ini adalah 6 tahapan yaitu dari mulai lip rekordial kemudian kita melihat adanya aksis dan juga pembesaran di atrium serta melihat adanya bentuk KRS dengan iramanya dan terakhir adalah key-t interval yang pertama adalah melihat di lip rekordial di lip V1 sampai V6 kemudian AVL atau ekstremitas kita lihat pada lip tersebut adalah gambaran key wave apakah ada pathology key wave apakah ada gambaran ST depresi yang menandakan adanya satu gambar ischemia ataukah T wave inversion yang memang pathologis slide ada beberapa hal T wave inversion yang tidak masuk ke pathologis pada hipertropi left and right ventricle itu biasanya pada yang isolated itu tidak berhubungan dengan kejadian pathologi pada seorang atlet dan kalau kejadian yang hipertropi pada pasien dengan atau atlet yang dengan ternyata memiliki kriteria hipertropi cardiomyopati itu hanya terjadi dalam kurang dari 22% dan biasanya kita akan curiga ini suatu hipertropi yang patologis jika disertai dengan adanya suatu T wave inversion yang kas simetris gelombang T inversinya di lead inferior dan lateral atau inferolateral juga disertai dengan depresi segmen ST dan kadang-kadang pathologic key wave pada gambaran hipertropi yang kanan itu juga sama dengan gambaran yang kiri untuk pemeriksaan ataupun kriteria interpretasinya slide ini yang isolated increase QRS voltage yang kita curigai gambaran left ventricle hipertropi pada seorang atlet usia 19 tahun asimptomatik pesepak bola yang disini tidak didapatkan adanya segmen ST depresi ataupun T wave inversion di inferior ataupun lateral kemudian tidak adanya gambaran pathologic key wave dan dengan adanya hal tersebut kita asumsikan bahwa ini merupakan suatu normal finding pada atlet pesepak bola tersebut sehingga tidak perlu kita lanjut ke pemeriksaan penunjang lainnya slide sama dengan early repororasi yang secara perdefinisi adanya notching atau caracturing dari G wave yang biasa kita lihat pada lead V1 sampai V3 dan ini biasanya disertai dengan gambaran CST segmen elevasian concave dan yang terjadi pada ras kaukasian atlet dan 63% pada black atlet afrikan karibian berdasarkan evidence yang terbaru seluruh pola dari suatu early repolarisasi ketika dia isolated tanpa adanya gambaran marker patologi yang tadi seperti yang hipertropi itu berupa pathology key wave T wave inversion di inferior dan lateral kemudian ST segmen depresi itu kita asumsikan early repolarisasi ini suatu bagian varian yang benign atau tidak fatal slide nah inilah gambaran dari repolarisasi adanya G wave atau G point elevasi pada gambaran contoh EKG ini seorang atlet 29 tahun pemain sepak bola kemudian pada lead V4 V5 V6 juga pada lead 3 dan AVF slide kalau pada atlet black atlet juga ada yang disebut varian repolarisasi itu adanya gambaran G point elevasi yang konveks ST elevasi yang disertai dengan T inversi tapi hanya terbatas pada sisi lead anteroseptal atau V1 sampai 4 nanti ada gambaran EKG nya jika dia melebar sampai ke lateral ke V5 V6 serta 1 AVL barulah kita akan curiga itu merupakan suatu bentuk yang patologis slide ada juga suatu bentuk yang pola ini kita dikatakan juvenile electrocardiogram slide T-wave inversion dimana pada juvenile T-wave inversion ini biasa terjadi pada atlet atau seorang atlet muda di bawah 14 tahun atau 16 tahun terdapat suatu gambaran T-wave inversion di V1 sampai V3 kalau tadi yang kita lihat black people sampai V4 ini kalau yang juvenile sampai V3 tetapi tidak melebar sampai ke V atau ke lead yang lainnya dan ini juga merupakan suatu gambaran yang normal penemuan yang normal sehingga tidak perlu adanya evaluasi lebih lanjut slide kalau incomplete drive bandan berancuk memang secara literatur merupakan gambaran yang mungkin bisa terjadi pada atlet yang muda ataupun seorang atlet yang intens melakukan exercise dan gambaran ini jelas bukan merupakan suatu gambaran yang patologis sehingga tidak perlu atlet ini kita lakukan evaluasi lebih lanjut yang mungkin akan menambah biaya ataupun waktu si atlet tersebut slide nah setelah kita tahu evaluasi dari yang box yang hijau tadi yang merupakan gambaran EKG yang normal pada seorang atlet diantaranya mungkin tidak tercantum sinus bradycardia ataupun mobit 1 dari AV block atau tipe Wengkebah itu juga termasuk yang normal findings ada juga yang kita harus ketahui sebagai bentuk gambaran EKG yang abnormal yaitu yang ada di box merah pada kriteria internasional untuk interpretasi EKG yang muncul atau keluar pada tahun 2017 ketetapannya slide disini bisa terlihat cukup banyak diantaranya adalah abnormal T-wave inversion yang abnormal yaitu dengan kriteria lebih dari 1 mm kedalamannya pada dua atau lebih kontinjus lead atau lead yang berpasangan kecuali pada lead 3 V1 dan AVR juga terdapat T-wave inversinya di anterior lateral infralateral atau inferior dan harus jika ketemu seperti itu harus kita pikirkan suatu keadaan patologis dan membutuhkan suatu evaluasi lebih lanjut kecuali T-wave inversion nya itu yang pada black people terjadi pada leads V1 sampai V4 kemudian adanya diawali atau disertai dengan gambaran G-wave D-point wave elevation dan delete V1 sampai V3 pada yang tipe juvenile itu dipatokkan itu ada beberapa literatur yang mengatakan di bawah 14 tahun tapi ada juga yang mengatakan di bawah 16 tahun pada internal eh internasional EKG kriteria itu dijadikan patokan di bawah 16 tahun sebagai tipe yang juvenile yang pada lateral atau inferolateral T-wave inversion itu berhubungan dengan adanya suatu bentuk kardiomepati pada seorang atlet yang harus kita buktikan dengan pemeriksaan lanjutan dan sebagai keterangan kardiomepati yang paling sering menimbulkan fatalitas yang tinggi pada seorang atlet adalah tipe yang hipertropik kardiomepati apalagi kalau sudah sampai menimbulkan obstruksi pada gambaran struktur kelainan struktural di jantungnya yang menimbulkan memiliki risiko teringi terjadinya ventricul aritmi ataupun sankadariat pada saat si atlet melakukan aktivitas olahraga yang kompetitif kita membutuhkan suatu evaluasi alat lain selain EKG yaitu ekokardiografi dan juga MRI kardiak serta pemeriksaan halter atau eksersis EKG dimana untuk mengeliminasi adanya daerah abu-abu ini hipertropi yang mungkin muncul pada pasien hipertropi kardiomiopati oke slide ini pada lateral T-wave inversion ini yang harus kita curigai tadi jika jika hanya tampak pada lead V1 sampai V4 pada yang black people kemudian V1 sampai V3 pada yang juvenile usia kurang dari 16 tahun itu masih bisa dikatakan normal finding tapi ketika sudah melebar sampai ke lateral V4 V6 kemudian kadang-kadang disertai dengan satu dan AVL itu kita patut memiliki memiliki suatu kecurigaan bahwa something went wrong pada EKG ini pada seorang atlet ini sehingga membutuhkan suatu pemeriksaan lanjut yang akan menentukan adanya apakah adanya terdapat suatu kelainan struktural pada jantung tersebut dan dengan adanya kardiak MRI sebagai evaluasi selain ECO adanya adanya gambaran ST depresi sebagai gambaran lain adanya TIO inversis tersebut juga makin menguatkan kita kemungkinan terdapatnya suatu anomali pada atlet tersebut dan membutuhkan juga kalau memang kita masih berada pada daerah yang abu-abu tadi yang pada slide sebutnya disampaikan membutuhkan suatu serial follow up yang ketat bisa per tahun atau kurang untuk mengevaluasi dengan pasti apakah kelainan strukturnya itu akan memiliki resiko tinggi untuk terjadinya sadan kardiak slide pada di wave inversi yang inferolateral ini kita bisa lihat disini pada slide 1 AVL kemudian V4 V5 V6 juga dari V3 sampai V6 serta di AVF inferolateral 2 dan AVF disertai dengan ST depresi ini gambaran EKG pada seorang atlet yang tidak dianggap tidak normal sehingga membutuhkan suatu pemeriksaan lebih lanjut slide untuk evaluasi lanjutnya menggunakan ekokardiografi MRI kardia ataupun halter dan stress testing untuk mengeliminasi daerah abu-abu tersebut yang kita bisa singkirkan apakah ini merupakan suatu gambaran adanya pressure overload atau strain pada left ventricle kirinya akibat dari proses adaptasi fisiologis si atlet tersebut dalam melakukan exercise atau memang suatu patologis slide dan evaluasi dari abnormalitas pada EKG itu diantaranya dengan menggunakan echo kardia MRI atau EKG stress test menggunakan sepeda ataupun treadmill serta halter monitoring disini pada slide ini sayangnya memang kecil tulisannya ya itu ada pertimbangan tertentu pada gambaran EKG abnormality yang T-wave inversion disertai dengan ST segmen depresi dan pathologic T-wave untuk menentukan apakah suatu kelainan struktura jantung sudah terjadi yang akan memiliki sumbangan pemikiran pathologic event yang akan terjadi pada atlet tersebut slide pada anterior T-wave inversion pada lead 1-3 dianggap suatu pola dari yang para usia muda di bawah 16 tahun merupakan suatu hal yang masih normal tetapi jika khas itu bisa kita curiga juga apalagi jika disertai dengan adanya gambaran epsilon wave pada V1 kita bisa curiga merupakan suatu aritmonogenik right ventricle kardiomiopati dan ada atau tidaknya J-point dan disertai dengan kelainan dari ST segmen juga bisa membedakan apakah T-wave inversion di sisi anterior atau lead anterior itu itu merupakan suatu hal yang fisiologis atau merupakan suatu keadaan kardiomiopati pada atlet dan jika terjadi kombinasi G-point elevasi lebih dari 1 lebih dari sama dengan 1 mm dan hanya terbatas pada lead V1 sampai V4 mungkin kita lebih bisa merule out adanya suatu kardiomiopati pada pasien yang kita lihat pada EKG resting terdapat suatu gambaran T-wave inversion di sisi anterior slide dan evaluasinya jika terdapat epsilon wave seperti ini dengan T-wave inversion di lead V1 kemudian kita lihat V2 V3 V4 ternyata kita curigai lebih mendekati ke arah patologis yaitu suatu posibilitas terjadinya ismogenic right ventricle cardiomyopathy jelas-jelas pasien atau atlet ini membutuhkan suatu evaluasi lebih lanjut ini gambaran yang mungkin bisa terjadi pada pasien tersebut oke slide T-wave inversi yang di sisi anterior biasanya biasanya berhubungan dengan sisi patologis tapi memang signifikansinya masih dalam perdebatan sekarang bisa juga berhubungan dengan suatu keadaan remodeling tetapi sisi inferior ini yang isolated yang baru kita bisa curigai merupakan suatu keadaan yang fisiologis atau adaptasi fisiologis dari eksersis tetapi yang inferior itu tetap merupakan suatu daerah yang borderline yang harus kita evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan pemeriksaan eko ataupun MRI cardia slide nah ini pada yang inferior kita bisa lihat contoh pada lead 2 dan lead AVF adanya gambaran T-wave inversion ini merupakan abnormal gambaran abnormal EKG sehingga membutuhkan suatu evaluasi lebar lanjut dengan menggunakan ekokardiografi atau justru MRI cardia slide ini non spesifik dari abnormalitas gelombang T dan abnormal EKG tapi bisa kita lihat walaupun ada T-wave inversion di 3 AVF tapi ini tidak dimasukkan kriteria yang pathologic karena isolated ya slide kemudian untuk depresi segmen ST itu untuk kriteria ini dari mulai kriteria yang dikeluarkan SC 2005 dan direvisi 2010 serta Seattle kriteria 2013 dan 2015 atau 2014 dan internasional itu sampai saat ini masih kita hubungkan dengan suatu keadaan kardiomiopati dan bukan merupakan suatu keadaan fisiologik adaptasi dari seorang atlet dan ini apalagi jika melebih dari setengah milimeter pada dua atau lebih dari lid yang berpasangan itu sudah kita nyatakan atau interpretasikan suatu penemuan yang abnormal pada seorang atlet EKG dan membutuhkan adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari apakah ada kelainan struktural yang mendasari kelainan EKG tersebut pemeriksaan yang paling yang dianjurkan pertama adalah dengan pemeriksaan ekokardiografi dan juga MRI slide kemudian pathological key wave itu di definisi yang terbaru adalah adanya suatu rasio gelombang key banding R lebih dari 0,25 atau seperempat dari dalamnya key seperempat dari tingginya R dengan durasi lebih dari 40 millisecond pada dua atau lebih contiguous lid kecuali di lid 3 dan AVR jika hanya isolated di lid V1 dan V4 itu juga kita curigai key wave pathologisnya itu bisa saja terjadi karena adanya kelainan penempatan lid dari satu alat EKG nya pada atlet usia lebih dari sama 30 tahun dengan adanya gambaran pathological key wave kita harus cari riwayat sebelumnya jangan-jangan memang sudah pernah terjadi suatu kejadian infarkt atau isken nya yang mungkin tidak disadari tapi sebenarnya merupakan suatu anina yang khas juga harus dicari anamnesis dengan teliti apakah ada keterlibatan genetik ataupun family history pada atlet tersebut dan untuk evaluasi dengan pathology key wave kita bisa gunakan stress testing baik menggunakan imaging echo ataupun dengan sepeda dan treadmill dan juga bisa untuk mengevaluasi klaiman struktural menggunakan pemeriksaan echo dan mra ini kriteria yang terbaru adanya dalamnya key wave lebih dari seperempat tingginya r gelombang r dengan durasi lebih dari 40 ms kita bisa lihat pada lead 2 dan lead APL disertai dengan adanya suatu prematur ventricle kompleks pada EKG ini disini gambaran pada pasien muda atlet yang mengalami dilated kardiomiopathy slide langkah kedua ketika melakukan interpretasi EKG pasif pada lead prekordial adalah melihat morfologi KRS apakah ada gambaran suatu preeksitasi apakah ada suatu bundle branch block apakah ada suatu conduction delay dan juga berugara tipe 1 pada yang komplit left bundle branch block walaupun kejadiannya jarang ditemukan pada atlet kurang dari 1 per 1000 atlet tetapi merupakan keadaan khas yang terjadi ischemic heart disease atau kardiomiopathy dan jika menemukan komplit left bundle block sudah pasti harus kita evaluasi lebih lanjut tidak hanya berdasarkan EKG tapi juga kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan dengan ECO ataupun MRI serta mengambil data anamnesis dan pemeriksaan fisik yang detail untuk mencari kelainan struktur ataupun penunjang mengapa terjadi suatu bentuk EKG yang komplit left bundle branch pada atlet tersebut slide pada yang pre-excitasi ventrikular umumnya yang kita evaluasi adalah suatu bentuk delta web sebagai bentuk khas dari WPW pattern atau wolf parkinson white pattern yang umumnya terjadi lebih sering dibandingkan komplit left bundle branch block yaitu satu diantara 250 atlet dan ini juga merupakan bila-bila ada gambaran EKG WPW tersebut bisa predisposisi pada seorang atlet untuk terjadinya sudden cardiac death related cardiovascular event karena adanya rapid conduction dari atlet fibrillasi yang melewati asusiris pathway-nya yang bisa mengindus terjadinya ventricular fibrillation atau aritmia maligna dan beberapa periode refraktor yang harus kita evaluasi pada pasien ini atau atlet ini adalah melakukan exercise test jika ada jika hilang gambaran pre-exitasi nya itu ketika beban naik atau heart rate meningkat maka dikategorikan resiko yang rendah kemudian WPW-nya intermittent kadang muncul atau tidak delta WPW-nya juga serius rendah maaf dokter nyoman waktunya 10 menit lagi oke terima kasih dan kita harus lakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk mengekslut adanya WPW sintrom tersebut slide kemudian evaluasinya dengan ini yang tadi sudah saya sampaikan dengan exercise dan ekokardiografi untuk melihat adanya hubungan apakah reeksitasinya itu disertai dengan suatu keadaan epstein anomali dan kardium epati slide ini gambaran delta wavenya pada EKG seorang atlet dengan wolf parkinson white pattern dengan short per interval dan ada prolong krs lebih dari 120 ms slide dan yang klasiknya adalah tiga hal ini short per interval kurang dari 120 adanya delta wave dan wide krs kompleks complete blanda branch block juga sama itu kas terdiri ada pola rs raksen dengan krs durasinya lebih dari 120 ms dan ketika menemukan hal ini harus kita evaluasi tapi ketika hanya gambaran complete right bundle branch block pada usia muda kemudian hanya tidak ada gambaran pathologis lainnya gambaran complete right bundle branch block itu tidak membutuhkan suatu investigasi lebih lanjut karena dianggap suatu gambaran yang normal slide jadi yang isolasi tidak ada gambaran di borderline tadi yang kriterianya warna kuning yang internasional kriteria tahun 2017 diantaranya adalah tidak ada LAE kemudian aksis deviasi tidak ada kemudian tidak membutuhkan adanya suatu investigasi lebih lanjut slide jika keres durasi pada complete rbbb lebih dari 140 barulah ini kita harus evaluasi lebih lanjut akan dinyatakan suatu keadaan yang abnormal tapi kalau masih di bawah 120 ms keres durasi nya itu kita di bawah 140 120 sampai 140 masih dalam masuk kriteria yang isolated dan normal findings ya selanjutnya slide berugada tipe 1 polanya seperti adanya suatu bentuk pola RS action yang kof dengan segment elevasi kurang lebih 2 mm vector dan T-web inversion dari delete V1 V2 dan V3 ini juga harus sudah pasti kita harus evaluasi karena bisa terjadi suatu keadaan fatal atau aritnya maliknya yang bisa dicetuskan dengan pada berugada tipe 1 ini apalagi jika bisa penunjang adanya riwayat prematur cardiac death pada keluarganya ataupun adanya riwayat sudden cardiac death pada family degree yang satu tingkat slide untuk jika untuk kita kita agak ragu dapat meningkatkan sensitivitas kita pada yang berugada tipe 1 dengan menaikkan penempatan dari lead V1 dan V2 kurang lebih di ICS 2 dan 3 dan juga kita harus lihat pola dari berugada light EKG pattern akibat dari hyperkalemia obat-obatan seperti sodium in channel blocking yang biasa juga mungkin bisa terjadi pada gambaran EKG yang berugada di type 1 slide step ketiga adalah melihat aksis pada lead ekstremitas ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi para kardiologis semua dan juga teman-teman sekalian yang sudah mengikuti pelatihan EKG basic maupun advanced slide jadi untuk melihat ini terutama pada gambaran EKG yang di borderline ketika dia isolated kemudian tidak lebih dari sama dengan dua gambaran ditemukan berarti tidak perlu adanya pemeriksaan lanjutan pada EKG akibat tersebut yang step keempat dengan melihat apakah adanya atrium enlargement baik yang P mitral ataupun P pulmonal slide nah ini itu dengan aksis dan enlargement itu masuk dalam kriteria borderline jika hanya satu gambaran terdapat borderline ini seperti tadi komplet RBBB hanya satu saja tidak ada gambaran borderline lainnya maka tidak perlu ada evaluasi tanjutan karena masih dianggap suatu normal EKG findings pada atlet tersebut kemudian jika terdapat dua K dan EKG findings yang borderline atau lebih itu kita perlu evaluasi slide aksis deviasi juga sama sudah tahu kurang dari 30 minus 30 derajat untuk left aksis deviasi dan di atas positif 120 oke slide ini P gambaran P mitral slide ini kemudian jika lebih dari sama dua borderline finding tadi sudah disampaikan pada slide itu adanya complete RBBB kemudian adanya LAD left axis deviasi kemudian ada right atrial enlargement dengan tanda P mitral pada tanda panah ini merupakan gambaran dari abnormal EKG dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut slide yang step kelima adalah melihat stripnya apakah gambaran gelombang KRS nya itu diawali dengan gelombang P apakah gambaran durasinya itu KRS masih dalam atas normal dan apakah adanya suatu premature ventricle complex slide untuk gambaran dari gelombang P apakah kita dapatkan suatu hanya sinus beradikardi saja jadi hanya resting heart rate kurang lebih di atas 30 kemudian bila ada resting heart rate kurang dari 30 dengan pemanjangan PR interval kita harus melakukan evaluasi lebih lanjut pada pacien tersebut dilakukan dengan exercise stress untuk melihat respon heart rate jika tidak meningkat kita perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan EKG ataupun MRI slide mobit type 1 tadi sudah disampaikan merupakan normal findings gambaran khasnya adalah setelah dia drop bit adanya pemendekan dari PR interval jadi terjadi pemanjangan interval yang progresif disertai dengan drop bit setelah drop bit adanya suatu pemendekan atau kembali ke normal dari suatu PR interval ini mobit type 1 menurut international criteria masih dalam criteria yang normal findings slide tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mobit type 2 second degree AV block atau AV block derajat 2 tipe 2 itu harus dievaluasi untuk melihat adakah suatu penyakit jalur konduksi listriknya ataukah memang ada scar pada miocardnya yang menyebabkan keadaan ini jadi harus kita evaluasi dengan menggunakan echo kemudian halter monitoring exercise serta MRI slide jika ditemukan multiple PVC atau premature ventrical contraction walaupun umumnya darah ringan tapi kita perlu menjadikan pertimbangan untuk melakukan evaluasi pada atlet tersebut apakah ada underlying heart disease nya jika PVC dari RVOT hati-hati jangan-jangan merupakan suatu RVC atau aritmoregenic revintikopatrik terutama jika durasi KRS lebih dari 160 ms dan harus dilakukan ambulatory halter monitoring dan juga exercise stress test jika dianggap menurun atau terkan dengan exercise kurang dari 2000 PVC dalam 24 jam itu dianggap tidak fatal sehingga tidak perlu tambahan pemeriksaan ke IBIS tadi atrial taki aritmia golongan SVT atrial fibrasi dan atrial fator itu jarang ditemukan pada atlet pemeriksaan CHG dan jika ada membutuhkan suatu investigasi lebih lanjut jika adanya suprafentik taki kardi dibidah suatu klubit kita harus evaluasi etiologinya jika terdapat sinus taki kardi apakah underlying dari kardek atau malah infeksi dengan pemeriksaan echo halter exercise test dan epistudia atau kalau perlu ablasi slide ventricle aritmia apakah kuplet ripet atau non-sustentity suatu merupakan hal yang patologik yang harus membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan evolusi sama seperti yang atrial aritmia tadi slide yang keenam yang terakhir adalah melihat kit interval apakah memanjang dengan batasan 470 millisecond pada kit correction pada laki-laki atau 480 pada perempuan slide dan pemanjangan dari kit interval memang cukup jarang sekitar 1 dalam 2000 individu dan kita gunakan dengan formula baset kemudian jangan sampai kita terlengah dengan mengikut sertakan gelombang U yang mungkin bisa tampak pada lead atau EKG tersebut jadi seakan-akan terjadi pemanjangan kit interval padahal sebenarnya kalau kita mengukur kit nya saja di recreation mungkin tidak tapi kalau key U yang biasa terjadi pada hipokalinia bisa tampak adanya suatu pemanjangan kit interval slide dan ini dengan menggunakan apa yang kita disebut teach the tangent or the tall detail untuk manual pengukuran dari kit interval dengan menggunakan formula Z biasanya dilihat pada atau digunakan pada lead 2 atau V5 karena akhir dari gelombang C biasanya tampak dengan jelas jika ditemukan kit correction nya itu yaitu nilai dari kit dibagi akar dari RR nya ternyata pada laki-laki lebih dari 470 kemudian lebih dari sama 470 pada perempuan lebih dari 400 dinyatakan suatu pemanjangan kit interval slide dan evaluasinya pada yang pemanjangan kit interval kita harus lihat jika memang sampai lebih dari 500 itu apakah suatu pungenital long kit interval syndrome kita harus refer to heart rhythm specialist atau sport cardiologist untuk mengevaluasi dengan pemeriksaan elektrolit terus kemudian family screening kemudian dengan melakukan genetic testing jika kit correction di 40 tadi hanya alone saja biasanya kita tidak curiga suatu long kit syndrome tapi kalau memang kita lakukan EKG serial kemudian kemudian ternyata gambarannya masih adanya dengan kita curiga penyebabnya adalah obat-obatan ternyata sudah kita stop obat tersebut tidak juga membaik berarti kita perlu evaluasi lebih lanjut dengan mengevaluasi apakah di family story atau di keluhan muncul karena exercise atau emosi atau yang di trigger dengan telinga ataupun sinkop dan juga kejang slide dan membutuhkan suatu pemeriksaan lanjutan short kita interval jarang biasanya dari literatur dinyatakan cut offnya adalah 320 millisecond jadi membutuhkan suatu penilaian dari klinis pasien tersebut slide dan beberapa suatu algoritma untuk membedakan perubahan EKG yang tadi sudah saya sampaikan apakah suatu fisiologis ataukah merupakan patologis dengan pemeriksaan dan evaluasi seperti ini dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan di slide saya sebelumnya jika ada yang borderline kuning ini jika lebih dari sama dengan dua masuk kita ke evaluasi slide dan apakah evaluasi yang dilakukan pada kelainan-kelainan dari EKG yang ditemukan dan kita curiga ternyata merupakan suatu pathological findings sayangnya maaf ini kecil sekali kecurigaannya adalah bisa hypertrophic ataupun dilated cardiomyopathy kemudian aritmogenik criventrical cardiomyopathy atau kelainan-kelainan lainnya bisa juga pada ST segmen depresi bisa karena suatu myokarditis dan pathologi QP adanya yoyat infar dan semuanya itu jika ditemukan membutuhkan suatu kerjasama yang baik antara physician dan juga pelatih ataupun clubnya ataupun si atlet itu sendiri untuk mengevaluasi olahraga kompetitif apa yang masih mungkin bisa dilakukan atau bahkan mungkin tidak bisa dilakukan lagi slide nah ini juga salah satu dari evaluasi tersebut ketika kita sudah temukan yang EKG yang abnormal maka dilakukan evaluasi-evalasi untuk mencegah terjadinya sudden cardiac relative cardio vascular event nah pada sampailah pada akhir dari slide saya pada apa yang sudah saya sampaikan di awal tentang EKG pada atlet ini beberapa hal yang perlu kita garisbawahi adalah baik Eropa kemudian Olimpiade Komiti FIFA dan juga beberapa organisasi sport seperti NBA di Amerika itu juga menyarankan untuk melakukan screening EKG sebelum terutama pada atlet yang masih muda sebelum melakukan aktivitas olahraga yang kompetitif dan interpretasi EKG yang akurat yang berdasarkan internasional EKG kriteria yang tadi sudah saya sampaikan itu bagi seorang physician yang akan melakukan interpretasi tersebut membutuhkan suatu latihan dan juga ketelitian yang baik untuk membedakan apakah ini merupakan suatu proses fisiologis karena adaptasi terhadap eksersis yang dilakukan latihan tersebut atau memang merupakan suatu hal yang sudah abnormal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk mencari apakah adanya kelainan struktural atau kelainan-kelainan lainnya seperti scar atau kelainan-kelainan penunjang lain seperti elektrolit ataupun kondisi gangguan kondisi yang nanti akan mencetuskan risiko terjadinya suatu sudden candidate pada aktif tersebut pada saat dia melakukan aktivitas olahraga kompetitif dan dua hal yang dapat menjadikan EKG tersebut cukup mewakili adalah ketika interpretasinya itu tepat itu akan menjamin bahwa EKG yang kita baca yang interpretasi itu merupakan pathologic finding sehingga meningkatkan sensitivitas untuk dugaan terjadinya suatu kelainan struktural atau penyakit kardofaskuler dan jika tepat kita interpretasinya atau akurat juga akan menghindari adanya pemeriksaan lanjutan yang sebenarnya tidak perlu yang lebih mahal yang tentunya ini berhubungan dengan dana yang mungkin dialami atau dihadapi pada negara-negara berkembang sehingga tidak perlu juga terjadinya suatu episode yang diskualifikasi pada atli tersebut yang tentunya akan menurunkan mental ataupun menurunkan keinginan lagi untuk bertanding pada atli tersebut hanya karena kita salah atau tidak tepat dalam menginterpretasi EKG pada atli tersebut demikian slide yang saya bisa sampaikan waktu dan kesempatan ini saya kembalikan ke dokter Bambang sebagai moderator terima kasih atas perhatian teman sejauh sekalian selamat siang baik terima kasih dokter nyoman atas pemahamannya yang sangat jelas jadi kalau boleh saya sarifatikan tadi dokter nyoman sudah merangkum kepada kita bagaimana perkembangan dari guidelines atau clinical pathway dalam pembacaan EKG pada atlet dimulai dari guidelines CSC kemudian self-sisteria sampai kepada international standards yang tahun 2017 kemudian jangan lupa ada tiga clinical questions yang harus kita jawab nomor satu apakah EKG normal atau abnormal kemudian apabila abnormal apa tindakan selanjutnya harus kita lakukan dan kemudian kita juga harus mempertimbangkan apa comorbid yang pasien kita miliki kemudian tadi dokter nyoman juga sudah dengan jelas memaparkan beberapa contoh-contoh EKG yang menjadi normal varian ataupun yang patologis pada atlet baik sejauh sekalian kita masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh dokter Rita Hamdani jangan kemana-mana dulu kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi bergabung bersama kami di workshop sport on sports cardiology baik sejauh sekalian kita akan beralih ke pembicara yang kedua pembicara yang kedua ini adalah kita datangkan jauh-jauh dari Padang beliau bernama dokter Rita Hamdani spesialis jantung dan pembuluh darah beliau menyelesaikan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Andalas pada tahun 2015 dan saat ini sedang menjabat sebagai staff di bagian kardiologi dan kedokteran vaskular fakultas kedokteran Universitas Andalas dan rumah sakit M. Jamil Padang dokter Rita disini akan memaparkan mengenai exercise in clinical cardiovascular setting jadi kita akan sama-sama belajar mengenai latihan pada beberapa kondisi klinis kardiovaskular baik dokter Rita saya berikan kesempatan 30 menit ke depan saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Bandang atas kesempatan yang telah diberikan terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada AILA IDS Med Learning Academy dan juga yang disponsori oleh IDS Med dan GE Hardware kesempatan kali ini di kesempatan kedua saya akan mencoba menyampaikan materi tentang exercise in clinical cardiovascular setting nah kita memang mengetahui dan kita juga sadar beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap exercise ataupun physical activity untuk meningkatkan kualitas hidup untuk menurunkan angka kejadian cardiovascular disease itu sangat tinggi nah terutama sejak era pandemi juga olahraga menjadi salah satu primadona yang dilakukan nah masalahnya kemudian adalah bagaimana exercise ini selain memberikan benefit juga tetap dalam memberikan keamanan untuk para peserta olahraga itu sendiri selain exercise pada setting cardiovascular sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua hal yaitu sebagai primary prevention untuk menurunkan risiko-risiko penyakit-penyakit cardiovascular dan sebagai secondary prevention yang sifatnya selain untuk rehabilitasi juga untuk mencegah kejadian cardiovascular ulangan dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi cardiovascular lainnya slide oke ini kita bahas sedikit mengenai efek kardioprotektif dari exercise ataupun regular physical activity dimana efek-efek untuk proteksi terhadap kardio itu sendiri memiliki beberapa mekanisme bisa sebagai anti-aterosklerotik dengan cara meningkatkan HDL menurunkan LDL menurunkan tekanan darah menurunkan jaringan lemak meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menurunkan kejadian-kejadian inflamasi sebagai anti-aritmia exercise sendiri sudah terbukti akan menurunkan resting heart rate meningkatkan vagal tone dan juga menurunkan aktivitas simpatis sekaligus meningkatkan heart rate variability efek lainnya adalah sebagai anti-iskemik dimana dia akan menurunkan kebutuhan dari oksigenasi dari miopar kemudian meningkatkan flow dari arteri koroner meningkatkan diskungsi endotel dan juga meningkatkan EPCS dan heat break oxide tentunya efek lainnya adalah sebagai anti-traumotik dimana disini dengan adanya regular physical activity atau exercise ini maka akan terjadi penurunan aktifasi dari platelet peningkatan fibrenolisis penurunan fibrinogen dan tentunya juga akan menurunkan fisikositas darah itu sendiri nah ada efek lain ternyata selain efeknya pada hal-hal tadi yaitu efek psikologi dimana ada orang yang cenderung rajin pola raga atau melakukan aktivitas yang cukup tinggi ternyata memiliki angka depresi yang rendah dan angka stress yang rendah dan tentunya ini akan membuat adanya social support bagi yang bersangkutan slide nah kita sudah bahas tadi bahwa semakin tinggi level dari physical activity ataupun kebugaran seseorang sebenarnya ini efeknya makin baik untuk menurunkan angka kematian akibat semua penyebab dan juga menurunkan angka kejadian penyakit penyakit kardiofaskular bahkan angka kesakitan karena keganasan atau malignansi namun di satu sisi ternyata peningkatan dari eksersis ini sendiri memiliki sistem mata uang yang lain dimana kejadian-kejadian yang terkait dengan eksersis bisa menimbulkan yang namanya men-trigger kejadian ventricle aritmia yang life-threatening ataupun sudden cardiac areas tentu untuk individu-individu tertentu yang sebenarnya sudah memiliki underlying disease terhadap kardiofaskular nah dimana sudden cardiac diet ini adalah salah satu atau adalah penyebab utama kematian yang berhubungan dengan olahraga ataupun sport slide secara angka sebenarnya pelaporan angka SCD yang terkait dengan olahraga yang terkait dengan physical exertion itu sangat luas dari beberapa laporan angkanya sekitar 3-26% ini juga terkait dengan usia seks ataupun ras-ras tertentu dalam sebuah registri di Amerika Serikat dan di Inggris 61-80% dari kejadian SCD pada atlet itu ternyata terjadi pada saat olahraga atau saat setelah olahraga itu sendiri walaupun insiden sudden cardiac diet ini sudden cardiac yang berhubungan dengan olahraga ini lebih tinggi pada competitive atlet namun sebenarnya jumlah yang absolutnya pada olahraga yang sifatnya recreational juga cukup besar lebih besar sebenarnya nah ini terutama terjadi pada individu-individu yang usianya di atas 35 tahun justru karena itu diperlukan suatu pedoman dimana bagaimana kita memberikan resepan latihan kepada pasien atau kepada individu yang ingin berolahraga agar tetap memiliki benefit olahraganya tapi di sisi lain juga terlindungi dari berbagai risiko injuri mortality ataupun sudden cardiac ares yang berhubungan dengan olahraga nah bicara tentang exercise tentu kita tidak bisa terlepas dari resepan latihan nah kita sudah sama-sama mengetahui bahwa resepan latihan itu sendiri itu memiliki beberapa komponen yang pertama ada namanya frekuensi intensity type time volume kemudian patient and progression yang sering kita singkat sebagai fit pv nah kita bahas satu-satu mengenai hal tersebut terlebih dahulu yang pertama adalah mengenai slide oke jadi exercise prescription itu sebenarnya harus dibentuk berdasarkan asesmen awal kita terhadap pasien kemudian diinterprestasikan baru tampil dalam bentuk adanya fit pv tersebut nah slide oke apa yang dimaksud dengan frekuensi pada persepan latihan nah frekuensi ini bisa dikatakan berapa kali atau berapa hari kita melakukan olahraga dalam satu minggunya atau pada beberapa kasus berapa sesi kita melakukan olahraga dalam perharinya nah sementara untuk intensitas intensitas ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar energi yang kita butuhkan seberapa besar usaha yang kita lakukan atau seberapa berat olahraga yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu nah beberapa intensitas ini juga terkait akan dibedakan nanti menjadi intensitas yang pada endurance training dan intensitas pada yang olahraga yang sifatnya resistance strength ataupun power dan untuk yang endurance itu biasanya digambarkan parameternya dalam bentuk bisa persentase dari VO2 max bisa persentase dari VO2 reserve persentase dari heart rate reserve ataupun persentase yang paling gampang mungkin persentase dari heart rate maksimal jika kita melakukan exercise test sebelumnya nah untuk time sendiri time sendiri itu bisa kita nilai dengan time itu maksudnya adalah berapa waktu yang dibutuh yang dibutuh dalam khususnya terutama ini biasanya kita hitung perminggunya berapa durasi perharinya yang kemudian ditotalkan berapa durasi dalam satu minggunya slide untuk type sendiri type ini adalah mode exercise seperti apa yang akan kita lakukan mode ini tentu tergantung kepada tujuan dari kita melakukan olahraga jika kita ingin meningkatkan kebugaran kardiopulmoneri tentu pilihan olahraganya lebih kepada endurance ataupun aerobic nah sementara untuk yang jika kita inginkan tujuan tertentu untuk resisten maka mungkin kita pilih olahraganya sifatnya resisten ataupun strength ataupun power nah sementara yang kita namakan volume adalah hasil dari frekuensi intensitas dan waktu durasi yang kita lakukan biasanya diformulasikan dalam waktu seminggu ada prinsip dalam olahraga ini bahwa olahraga itu prinsipnya adalah overload untuk mempertahankan efek overload dari exercise ini sendiri kita harus melakukan yang namanya progresi artinya ada peningkatan dari volume latihan apakah yang ditingkat itu dalam hal durasi frekuensi ataupun intensitasnya sendiri nah itu semua adalah resepan latihan nah ini adalah beberapa tabel intensitas latihan yang khususnya untuk yang pada endurance jadi dia bisa di ekspesikan atau bisa di diukur parameternya berdasarkan feel to match berdasarkan heart rate maksimal maksimal ini sendiri ada berbagai macam formula ada yang berdasarkan usia yang paling sering digunakan itu adalah yang 220 dikurang umur nah ini ada yang kita bagi nanti menjadi low intensity moderate intensity high intensity dan very high intensity nah mode lain yang bisa kita gunakan adalah yang secara subjectif kita bisa pakai perception of acceleration scale atau yang kadang kita sering dengar juga sebagai box scale dia punya skala 6 sampai 20 ataupun yang modified skalanya 1 sampai 10 oke next slide nah ini contoh tipe-tipe exercise tadi pembagian tipe exercise itu ada beberapa macam kalau berdasarkan secara tradisional dulu hanya dibagi menjadi endurance dan resisten kemudian secara penggunaan energi atau metaboliknya ada yang dibagi menjadi aerobik dan anaerobik sementara berdasarkan tipe otot yang berkontraksi nanti akan dibagi menjadi olahraga yang sifatnya isokronik ataupun isometrik slide nah dari perasapan tadi itu diharapkan bahwa olahraga yang kita inginkan itu bisa mencapai benefit ya benefit seperti tadi merupakan kardiovaskularis menurutkan mortality nah tentu ada beberapa panduan untuk menyusun itu yang terbaru dari ESC dia sudah mengeluarkan panduan tahun 2020 ini khususnya tentang sport kardiologi nah secara apa secara garis besar kita membaginya menjadi tiga hal ya pada individu sehat pada individu dengan yang memiliki faktor resiko dan pada individu yang memang memiliki penyakit-penyakit kardiovaskular tapi mungkin untuk yang memiliki penyakit kardiovaskular ini kalau di diet lainnya sendiri sangat banyak sebenarnya jenis-jenis penyakit yang mungkin nanti akan kita hanya pilih-pilih memang penyakit yang memang secara insiden secara epidemiologi dia termasuk yang angka kejadiannya tinggi oke kita masuk yang pertama slide exercise pada individu yang sehat next nah pada individu yang sehat sebenarnya tidak ada batasan tidak ada batasan untuk melakukan pada dewasa dengan individu yang sehat tidak ada batasan olahraga yang dianjurkan itu minimum artinya paling tidak dia melakukan olahraga 150 untuk endurance yang sifatnya dengan intensitas moderate itu 150 menit dan itu dibagi dalam 5 hari atau jika dia melakukan intensitasnya vigoros ataupun high intensity maka minimal harus dalam seminggunya 75 menit yang dibagi menjadi 3 hari nah efek atau benefit dari olahraga ini tentu akan lebih tinggi jika ini bisa ditingkatkan 2 kali lipatnya yaitu 300 menit moderate intensity endurance exercise dalam 5 hari ataupun 150 vigorous exercise dalam yang dibagi dalam 3 hari nah pada healthy adult ini sebenarnya cukup aman ya nah jika kita ingin meningkatkan volume latihan nantinya sebenarnya diperlukan lagi assessment dan counseling yang baik dalam rangka menjaga bagaimana itu persiapan latihan cukup tapi juga aman next oke nah untuk next ya jadi sebenarnya jika kita melakukan olahraga yang sifatnya low to moderate yang sifatnya recreational sorry jika kita berpartisipasi pada olahraga yang sifatnya recreational sport ya itu penilaian individu-individu yang dengan low until moderate CVD risk itu tidak perlu penilaian evaluasi lebih lanjut cukup mungkin kita menilai apakah ini dia beresiko memiliki resiko CVD risk atau tidak yang seperti apa yang termasuk low moderate CVD risk nanti akan kita lihat pada slide berikutnya nah untuk sementara untuk yang olahraga yang sifatnya kompetitif maka diperlukan cardiac screening family history kemudian penilaian symptom pemeriksaan physical examination dan juga pemeriksaan EKG yang 12 lead itu tapi ini mungkin lebih khusus pada yang sifatnya competitive athlete ataupun yang sifatnya high intensity nah untuk yang individu dengan high risk sifiris maka penilaian clinical evaluation itu sangat dibutuhkan slide nah ini ada algoritma yang kita bisa kita jadikan acuan untuk mengakses individu individu khususnya yang di atas 30 tahun tahun yang akan menjalani suatu eksersis nah kita lihat disini kita lihat sifidiris sifidiris ini kalau dia termasuk golongan sifidiris yang bisa kita ukur dengan skor skor itu adalah risk ratification yang dikeluarkan oleh ESC untuk menilai resiko kardiofaskular pada individu nanti kita ada chartnya juga akan diperlihatkan pada slide berikutnya atau pada individu-individu yang dia tidak memiliki faktor resiko dan dia adalah psikal aktif maka sebenarnya kita tidak memerlukan investigasi yang lebih lanjut untuk memulai program olahraganya akan tetapi untuk individu yang memiliki high atau very high safety risk secara ESC ataupun secara skornya di atas 5% atau dia memiliki faktor resiko yang lain dan dia termasuk orang-orang yang sifatnya sedentary yang kehidupannya sedentary maka kita harus lihat apa physical activity yang seperti apa yang akan dilakukannya jika dia akan melakukan physical activity intensitasnya low sampai moderate sebenarnya penilaian lebih lanjut juga tidak terlalu diperlukan namun jika ingin melakukan physical activity yang sifatnya high atau very high maka kita harus melakukan penilaian maksimal exercise test apakah functional imaging ataupun penilaian dari CPCA jika normal hasil ini semua juga kita tidak setelah itu cukup investigasinya kemudian kita bisa langsung masuk ke peresertaan latihan namun jika dia termasuk high risk feature artinya disini ada unusable angina kemudian kita temukan ada regional motion abnormality pada pemeriksaan imagingnya maka kita mungkin harus masuk ke tahap screening berikutnya berupa invasive coronary angiography slide oke ini yang kita bilang tadi mana sih yang kelompok-kelompok yang dikatakan sebagai very high risk ini nah yang tergolong kepada kelompok very high risk ini adalah orang-orang yang sudah terdokumentasi baik secara klinik ataupun imaging memiliki penyakit atherosclerosis cardiovascular disease ya termasuk di dalamnya adalah sudah pernah melanggalkan ACS stroke TIE PAD dan lain sebagainya ataupun individu-individu yang memiliki faktor risiko diabetes melitus tapi sudah dengan adanya kerusakan organ target atau diabetes melitus tapi dia memiliki setidaknya tiga faktor risiko mayor lainnya nah ataupun dia merupakan early onset dari tipe 1 diabetes melitus yang durasinya lebih dari 20 tahun begitu juga dengan pasien-pasien dengan severe CKD ataupun pada penilaian score chartnya itu besar sama 10% artinya kemudian juga yang paling yang juga harus diperhatikan adalah individu yang memiliki family history dengan atherosclerosis cardiovascular disease dengan ditambah dengan adanya faktor risiko mayor lainnya seperti hipertensi diskipidemia dan lain sebagainya kemudian mana yang termasuk kepada high risk yang high risk ini jika dia memiliki satu faktor risiko tapi faktor risiko itu angkanya cukup tinggi seperti kalau dia dislipid maka total kolesterolnya di atas 310 LDL-nya di atas 190 ataupun jika dia hipertensi tekanan darahnya itu lebih sama dari 180 per 110 mm Atau yang termasuk yang termasuk ke dalam high risk juga adalah family history tanpa adanya faktor risiko mayor yang lainnya untuk pasien DM juga termasuk high risk tapi tanpa adanya target organ damage atau adanya tambahan faktor risiko yang lainnya kemudian pasien dengan modera CKD ataupun secara penghitungan skor dia selama 5% atau kecil dari 10% kemudian yang modera CKD yang seperti apa adalah pasien-pasien muda kalau dia tipe 1 kecil dari 35 tahun kalau tipe 2 DM dia kecil dari 50 tahun dengan durasi telah mengalami diabetes melitusnya kecil dari 10 tahun dengan tanpa faktor risiko yang lainnya atau kalau kita hitung dari skornya itu besar sama 1% sampai kecil dari 5% kalau yang risk tentu yang tidak memiliki faktor risiko kemudian secara calculated skor chart-nya kecil dari 1% next ini adalah skor kard vascular risk chart ini ESC yang mengeluarkan dia membagi nanti ada yang high risk kemudian ada yang negara-negara dengan yang low risk kalau Indonesia sendiri sebenarnya termasuk yang kategori high risk jadi komponennya itu ada nanti ada berdasarkan jenis kelamin kemudian ada tekanan darah kemudian merokok atau tidak ada usia juga kemudian berdasarkan total kolesterolnya nanti nanti akan dicari angkanya seperti apa ini juga ada di guideline dari prevensi oh ya baik next oke nah beberapa spesial consideration pada individu dengan CVD risk factor beberapa rekomendasi umum untuk yang memiliki faktor risiko obesity kita tahu obesity itu adalah BMI yang besar dari 30 ataupun lingkar pinggangnya besar dari 94 untuk laki-laki dan besar dari 80 untuk perempuan nah bagaimana olahraga yang dianjurkan pada individu seperti ini adalah sifatnya moderat sampai vigorous yang endurance training dengan waktu minimal 150 menit dalam seminggu dan ini sebaiknya ditambah dengan resistance training setidaknya 3 kali dalam seminggu nah jika kita menginginkan penurunan masa lemak ataupun penurunan pemadan sebaiknya ini bisa ditingkatkan menjadi high endurance exercise dengan volume volume exercise-nya dalam satu minggu itu lebih dari 225 menit atau kalau kita bagi itu sekitar lebih dari 45 menit seharinya jika dilakukan dalam 5 hari kemudian untuk hipertensi maka yang disarankan adalah intensitas moderate aerobik ya dinamik aerobik sekitar 30 menit dalam 5 sampai 7 hari per minggu dan ini terbukti sudah menurunkan angka systolic blood pressure-nya 7 mm per kg dan di adustric blood pressure-nya sekitar 5 mm kg untuk beberapa individu yang sudah optimal hipertensinya bisa ditambahkan dengan resistance training setidaknya 3 kali dalam seminggu obat-obatan yang cocok untuk pasien-pasien hipertensi yang untuk dengan keadaan olahraga adalah S-inhibitor ARB dan CCB karena sebenarnya untuk beberapa obat seperti beta blocker dan uretik ini dia memiliki efek yang agak tidak diinginkan jika ini melakukan yang namanya competitive sport next untuk diabetes seperti apa latihan yang diinginkan itu bisa berupa moderate atau vigorous aerobic exercise sesama sampai 30 menit 5-7 hari per minggu dan juga ditambah dengan resistance training setidaknya 3 kali dalam seminggu kombinasi dari latihan aerobik dan resisten ini ternyata mampu meningkatkan glycemic controlnya menurunkan visceral fatnya dan juga menurunkan resistensi insulinnya sementara untuk bis lipid latihan yang dianjurkan adalah sifatnya intensitas moderat sampai vigorous 3,5-7 jam per minggunya atau 30-60 menit per kalinya ini akan dapat menurunkan efektor utamanya adalah pada triglyceridaya yang bisa menurun sampai 50% meningkatkan HDL 5-10% untuk LDL sendiri dia hanya mampu menurunkan sampai 5% nah untuk yang sifatnya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia usia-usia tua di atas 65 tahun atau geriatrik nah pada usia-usia seperti ini dia sebenarnya untuk resikonya agak lebih besar seperti apa resikonya resiko aritmia resiko peningkatan penganan darah myokariskemia ataupun injuri praktur dari muskuloskeletal ataupun joinnya dan juga akan meningkatkan resiko jatuh nah namun pada individu yang walaupun sudah berusia 65 tahun dia fit kemudian tidak ada limitasi dalam harmobility sebenarnya hampir sama rekomendasinya yaitu minimal moderate aerobic exercise setidaknya 150 menit dalam seminggu nah namun pada yang memiliki resiko jatuh sebaiknya kita anjurkan untuk terlebih dahulu melakukan strength training untuk memperbaiki balas dan koordinasi ini adalah exercise perception pada orang tua oke berikutnya slide nah untuk exercise individual dengan penyakit kardiofaskular ini sebenarnya tidak lepas dari salah juga adalah bentuk dari kardiat rehabilitasi itu sendiri dan untuk memulai suatu exercise atau memulai kardiat rehabilitasi sebenarnya kita harus juga melihat kembali apa indikasi dan kontraindikasi pada exercise terutama yang berhubungan dengan kardiat rehabilitasi jadi indikasinya apa indikasinya semua penyakit sebenarnya semua penyakit gantung apakah itu stabil MI stabil angina dan lain sebagainya kita masuk ke kontraindikasi slide oke nah itu yang juga harus kita perhatikan olahraga yang kita mulai pada pasien-pasien dengan kardiofaskulatisis harus memperhatikan kontraindikasi ini dia tidak boleh stabil angina tekanan darahnya juga diperhatikan tidak ada aktif perikarditis satu miokarditis dan beberapa hal yang tercantum disini dan agak lama kalau disebutkan satu persatu slide nah pertama kita bahas exercise in individual with CAD ini dengan CAD nah pada individu ICAD khususnya individu CAD yang stabil ataupun yang simptomatik sebenarnya bagaimana kita bisa mengakses dia sudah mengalami CAD itu sendiri tentu dari asesmen resiko kemudian dari intensitas kemudian clinical evaluasi dan juga beberapa diagnostik nah yang jelas kita harus men-screening terlebih dahulu untuk individu individu yang asimptomatik dari CAD ini yang apa itu asimptomatik dari CCS atau CAD itu adalah CAD tanpa adanya ischemic motor yang terindus oleh exercise itu sendiri slide nah ada beberapa apa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk yang akan kita pikirkan ini akan bisa menimbulkan nanti efek-efek pada individu CAD dengan intensive exercise atau competitive sport mungkin kita langsung masuk algoritma dulu slide nah ini ada clinical evaluation pada individu dengan sudah diketengah dengan CAD harus kita lihat apakah pasien-pasien CAD ini memiliki inducible myocardial ischemia nah jika tidak maka kita harus lihat apakah dia itu asimptomatik termasuknya asimptomatik EF-nya di atas 50 dan tidak aritmia yang diindus dari olahraga maka ini termasuk yang low risk artinya sebenarnya dia tidak harus ada restriksi untuk olahraga kecuali mungkin beberapa hal tertentu jadi dia bisa berpartisipasi dalam intensive exercise tapi mungkin restriksinya berdasarkan individual assessment kemudian juga untuk yang namun untuk yang inducible ischemia kita harus melakukan coronary angiography dimana setelah itu kita harus melihat lesinya apakah high risk ataupun low risk lesi yang dinamakan lesi high risk adalah yang pada LM itu stenosisnya lebih dari 50% atau begitu juga dengan proximal LAD ataupun memiliki 2 until 3 facial disease yang dengan stenosis lebih dari 50% ataupun ada lesi di salah satu pemburu darah yang besar dari 90% nah jika itu terjadi maka itu harus dilakukan revaskularisasi namun jika revaskularisasi tidak mungkin untuk dilakukan maka mungkin masih bisa berpartisipasi dalam olahraga tapi mungkin hanya mild to moderate intensity dan bukan competitive sport atau yang sifat sportnya adalah recreational saja sementara yang sudah mengalami revaskularisasi kemudian tidak tidak ada residual ischemia mungkin ini dapat digolongkan kembali ke low risk kemudian nah high risk pada high risk coronary feature apa itu yang salah satunya sudah kita sebutkan tadi critical stenosis besar dari 70% kemudian ada basal EF-nya yang kecil dari 50 ada wall motion abnormalities ada unusable metanis ischemia dan recent ACS of PCI yang kecil dari 12 minggu yang kecil dari 12 bulan sebaiknya untuk kembali berpartisipasi dalam olahraga sebaiknya sekitar 3 sampai 6 bulan after successful flex vaskularisasi dengan syarat exercise exercise-nya dan maksimal exercise-nya sudah normal nah individual-individual high risk ini tidak direkomendasikan jika dia ingin kembali berpartisipasi dalam competitive sport terutama yang memiliki residual ischemic next mungkin next next ini hampir sama ya ya ini tidak direkomendasikan yang residual ischemic seperti tadi kemudian selanjutnya slide nah untuk ACS tentu kalau exercise based cardiac rehabilitation direkomendasikan ya untuk semua CAD tapi ini lebih sifatnya kan rehabilitasi baik next nah kemudian kita masuk pada kondisi chronic heart failure nah chronic heart failure sendiri exercise sudah terbukti meningkatkan secara signifikan toleransi terhadap latihan juga quality of life nah namun untuk melakukan exercise pada individu dengan chronic heart failure ada beberapa hal yang harus kita perhatikan intinya sebenarnya adalah pasiennya harus stabil apa yang dimaksud dengan stabil sudah tidak ada kontra indikasi untuk exercise kemudian dia memiliki kita memiliki dasar baseline assessment yang jelas kemudian sudah dengan optimal medical therapy dan tentu setiap resep itu sifatnya adalah individual dan untuk pertama kali melakukan exercise atau cardiac rehab tentu itu sebaiknya adalah yang sifatnya tersupervisi nah follow up untuk meningkatkan latihan atau untuk menilai efek dari latihannya sebaiknya kita lakukan dalam 3 sampai 6 bulan next nah ini contoh dosi keselatihan pada pasien dengan chronic heart failure jika kita ingin melakukan aerobik kita bisa lakukan 3 sampai 5 hari per minggu intensitasnya bisa 40 sampai 80 persen dari fail to peak durasinya 20 sampai 60 menit diutamakan mode-nya adalah continuous ataupun interval continuous ataupun interval nah untuk meningkatkan atau untuk progresifitasnya bisa kita kontrol dalam 3 sampai 6 bulan kalau menginginkan yang sifatnya resistance training kita bisa lakukan dalam 2 sampai 3 hari seminggu bisa juga ditambah dengan balance training setiap harinya kemudian intensitasnya bisa kita bisa nilai dengan persentase dari 1 RM ataupun dari board scale dengan 10 sampai 15 repetisi setidaknya dalam satu set dari 8 sampai 10 jenis otot upper ataupun lower body nah juga sama untuk progresifitas kita bisa nilai 3 sampai 6 bulan oke beberapa apa beberapa yang harus kita catat pada heart failure yang khususnya yang reduce adjacent fraction dan yang mix training bahwasannya intensity training sebenarnya tidak terlalu dianjurkan walaupun masih bisa dipertimbangkan jadi sebaiknya memang pemilihan mode pemilihan intensitas untuk yang sifatnya dari BISGF ataupun yang BISGF adalah yang moderate bukan high intensity nah oke 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 kemudian yang juga sedikit kita bahas ada pada valvular heart disease nah untuk valvular heart disease tentu kita membaginya menjadi mild moderate kemudian severe nah severe nah untuk semua kelainan valvular yang sifatnya severe apakah aortic stenosis apakah aortic regurgitasi apakah mitral regurgitasi ataupun mitral stenosis sendiri ini tidak diperkenankan dalam olahraga yang sifatnya kompetitif ataupun yang sifatnya recreational yang high intensity jadi tidak diperkenankan jadi ini tidak boleh next next slide nah untuk aorta sendiri jika stenosis kalau mitral regurgitasi jika dia masih golongan mild untuk masih diperbolehkan untuk semua jenis olahraga kompetitif ataupun recreational next begitu juga dengan mitral regurgitasi untuk yang mild diperbolehkan dalam semua dalam semua bentuk olahraga apakah sportnya sifatnya recreational ataupun competitive namun jika yang moderat untuk mitral regurgitasi sebenarnya ada beberapa syarat yaitu EF-nya harus besar dari 60 LVDD-nya harus kecil dari 60 SPAP-nya kecil dari 50 dengan exercise testing yang normal next kemudian yang terakhir itu adalah mitral stenosis nah mitral stenosis ini untuk juga masih bisa direkomendasi artinya masih diperbolehkan untuk melakukan semua jenis olahraga recreational atau competitive dengan SPAP-nya kecil dari 40 namun untuk yang moderate ini tidak masih bisa dipertimbangkan tapi tidak terlalu dianjurkan next slide nah bagaimana dengan setting olahraga pada kelainan aorta ini diutamakan adalah yang dynamic exercise kemudian partisipasi pada olahraga yang sifatnya competitive ataupun yang sifatnya recreational hanya boleh pada individu yang low risk yang sementara yang high risk tidak boleh nah yang low risk seperti apa aortanya kecil dari 40 mm kemudian ada transinial without arctic dilatation nah ini baru boleh kemudian next untuk beberapa kelainan kardiumiopati miokarditis dan perikarditis ada juga beberapa rekomendasi dimana semua bentuk high intensity apakah itu recreational ataupun competitive sport itu tidak dibolehkan dalam semua bentuk kardiumiopati hokum ARVC LV non-competitive kardiumiopati ataupun DCM nah kemudian bagaimana dengan yang miokarditis untuk yang asintomatis miokarditis dapat kembali menjalani competitive sport setelah 3-6 bulan tapi ini tidak berlaku yang untuk akut miokarditis yang ingin menjalani moderate until high intensity exercise sementara untuk berikarditis lebih ringan lagi sebenarnya dalam 30 sampai 30 bulan ataupun ada complete recovery sebenarnya dia sudah bisa kembali melakukan kegiatan olahraga atau berpartisipasi dalam olahraga sport next exercise in aritme dan senen lopati ini agak kompleks karena kita harus memikirkan apakah olahraga itu sendiri akan meningkatkan terjadinya aritmia kemudian apakah bagaimana cara mengontrol symptom yang diakibatkan oleh aritmia selama olahraga ataupun pada saat latihan kemudian bagaimana natural progression-nya terhadap aritmo gani condition jadi ini agak lebih kompleks mungkin bahasanya tersendiri lagi nanti next nah ini salah satu exercise pada aritmia yang mungkin agak lebih sering kita jumpai atrial fibrilasi regular psikoaktifiki sebenarnya membantu menurunkan atrial fibrilasi namun kita harus mengevaluasi struktural heart disease-nya fungsi piruit-nya kemudian adakah penyalahgunaan drug atau alkohol kemudian juga kita harus lihat ventriculoret monitoring-nya nah untuk partisipasi pada sport sebenarnya sebenarnya masih diperkenankan walaupun tanpa anti-aritmia tapi dengan penilaian individu dimana F pada yang bersangkut itu masih bisa ditoleransi dan yang terakhir next nah ini adalah salah satu contoh ya bagaimana meresepkan latihan pada frekuensinya bisa 3-5 hari per minggu intensitasnya harus kecil dari 95% timenya 120-120 menit ini mungkin diambilkan dari jurnal tahun 2016 oke mungkin demikian saja untuk penyampaian materi pada kesempatan kedua ini terima kasih atas waktunya saya kembalikan lagi kepada dokter Bambang sebagai moderator baik terima kasih dokter Rita atas pemamparannya yang cukup komprehensif jadi rekan-rekan sejauh sekalian dokter Rita baru saja menjelaskan mengenai bagaimana kita meresepkan latihan pada berbagai kondisi klinis kardiovaskular jadi dimulai dari panduan secara umum tadi kita ingat ada slogan FITTVP ya jadi frekuensi intensitas kemudian time type volume and progression kemudian dokter Rita juga sudah memaparkan beberapa kondisi klinis kardiovaskular ya terutama orang-orang yang memiliki faktor resiko dan beberapa kondisi penyakit kardiovaskular bagaimana cara kita melakukan proses pematihan pada pasien-pasien seperti itu baik sejauh sekalian jangan kemana-mana dulu kita akan lanjut kepada sesi diskusi kita masih punya waktu sekitar 20 menitan untuk berdiskusi bersama tentunya setelah jeda yang berikut ini e-bike basic ergometer e-bike basic ergometer adalah alat yang digunakan untuk melakukan stress test alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis dengan posisi duduk yang bisa diatur tinggi rendahnya sehingga bisa digunakan pada semua ukuran tubuh untuk tipe ini dapat diatur tinggi rendah handlenya sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk pasien seri e-bike basic ini memiliki performa yang tinggi yang beradaptasi dari ergometer sepeda alat ini dilengkapi dengan PC control panel yang berfungsi untuk memprogram stress test dan menampilkan nilai selama latihan berlangsung ada dua tipe PC control panel PC control panel dan PC plus control panel koneksi yang dimiliki antara sistem stress test dan e-bike basic ergometer memudahkan untuk dapat mengontrol selama latihan alat ini dapat disambungkan dengan alat EKG G-MAX 1200 dan G-MAX case untuk menilai perkenaan darah pasien alat ini juga diingkapi dengan non-inflasif blood pressure otomatis yang bersifat opsional dengan berat 64 kg e-bike basic ergometer ini dapat dipakai mobile atau dipindahkan sehingga memudahkan rumah sakit ataupun klinik untuk melakukan medical check up di perusahaan maupun di luar terima kasih sejawat-sejawat yang masih setia bergabung bersama kami di workshop on sports cardiology sejawat sekalian di tampilan layar sejawat sekalian sekarang sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk namun mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak bisa diskusikan semuanya saya akan pilih beberapa pertanyaan ya baik dokter nyoman dan dokter rita sudah standby ya bersama kita ya oke pertanyaan pertama ini dari dokter ayo jadi disini beliau menanyakan kalau bukan atlet bagaimana dok screening sederhana buat kita sehari-hari yang suka main bola futsal tanpa ke dokter atau EKG apakah harus periksa berkala ada orang usia 40 tahun masih bisa maraton tapi ada yang nafasnya pendek sama-sama suka olahraga apakah ada hubungannya dengan jantung mungkin ini untuk dokter nyoman silahkan dok baik terima kasih dokter Aryo Aryo Surindro ya jadi kalau melihat definisi dari seorang atlet secara saya googling itu ketika seseorang dinyatakan atau dilabel li namanya atlet itu berarti dia sudah dilabeli istilahnya train and skilled people pada aktivitas yang terukur seperti olahraga baik games apa namanya permainan team match atau tidak kemudian dia punya kemampuan dalam hal kekuatan stamina agilitas dan juga fisik ataupun skill yang lainnya itu kriteria atlet tapi kalau yang dikatakan bukan atlet ini sebenarnya terlalu luas definisinya karena bila bertanya bagaimana screening sederhana buat kita sehari-hari untuk kebugaran kebugaran itu paling mudah itu screeningnya dengan menggunakan evaluasi heart rate ketika kita melakukan aktivitas yang ringan menuju ke sedang contohnya jalan ringan menuju ke jalan cepat jalan santai ke jalan cepat heart rate cepat naik itu menandakan kebugarannya tidak bagus seorang atlet itu yang memiliki pola latihan yang baik artinya bisa melakukan atau bisa melatih berlatih selama kurang lebih tadi pada slide saya sampaikan 4 jam per minggu atau bahkan yang profesional atlet bisa sampai 40 jam seminggu itu dia bisa memaintain heart rate-nya itu pada zone 2 sampai 3 yaitu kurang lebih zone 60 sampai 70 atau 70 sampai 79 pada zone 3 dalam dalam aktivitas yang ringan jadi kalau memang kita tidak atlet artinya olahraganya belang bentong tidak terukur tidak tidak ter organize gitu ya paling yang paling memungkinkan adalah nadi jadi jangan sampai kita melakukan aktivitas olahraga melebihi dari maksimum nadi berdasarkan usia yaitu 220 dikurangi usia bahkan sebenarnya kalau untuk endurance atau untuk yang intensitas tinggi atau high intensity di atas 85 atau sampai 90 dari maksimum heart rate tersebut berdasarkan usia itu siap-siap akan mudah lelah mudah terbentuknya laktat paling gampang adalah dengan heart rate caranya dengan bermain di zone 2 dan 3 dari heart rate baik itu menggunakan sepeda ataupun jogi yang paling murah kemudian dokter nyoman atas jawabannya jadi jangan lupa ya memeriksakan heart rate masing-masing kemudian mengukur zona latihan mana yang akan kita capai selama berolahraga mungkin itu adalah salah satu modalitas yang paling gampang baik saya akan beralih ke pertanyaan untuk dokter Rita disini ada pertanyaan apakah yang menjadi standar untuk penderita hipertensi terkontrol dalam memantau kondisi jantungnya pada saat berolahraga sepeda dan yang perlu mendapat perhatian apakah jarak tempuh atau lama waktu olahraganya mungkin dokter Rita bisa sedikit memberikan penjelasan mengenai persiapan latihan pada pasien-pasien hipertensi yang akan menjalani olahraga bersepeda gimana ini dok baik terima kasih dokter bambang memang saat ini olahraga bersepeda sedang naik daun banyak banyak sekali komunitas komunitas dengan olahraga bersepeda atau yang kadang disebutnya dengan kowes bagaimana cara kita tetap melakukan tetap bisa melakukan sepeda walaupun dengan comorbid hipertensi dan itu tetap aman untuk dilakukan sebaiknya untuk individu yang seperti ini seperti yang kita sudah bahas di awal tadi kan sebenarnya sudah ada faktor risiko terhadap hipertensi jika sifatnya olahraga sepeda yang Anda lakukan itu adalah sifatnya yang low atau moderate intensity sebenarnya kita tidak terlalu perlu melakukan screening lebih lanjut tetap pemeriksaan lebih lanjut tapi jika olahraga bersepedanya itu lebih dari 60 menit kemudian ada tanjakan dan segala macam itu kan sebenarnya sudah melebihi dari yang kita namakan sebagai intensitas yang bersifatnya sedang bagaimana kita menilai bersepeda kita sudah termasuk aktivitas intensitasnya sedang atau tidak sebenarnya yang paling gampang itu adalah pakai top test ataupun pakai RPE ya receive rate atau receive exercise testing dimana kalau kita sudah merasa berat atau sudah mulai merasa cukup berat itu sebenarnya kita sudah mulai masuk kepada yang namanya exercise yang intensitasnya cukup berat nah kalau pada keadaan-keadaan seperti ini sebaiknya kita perlu melakukan apa namanya pemerisaan lebih lanjut nah untuk yang dikatakan sebaik keranaanan darah terkontrol tentu sebelum kita melakukan latihan itu kita pastikan bahwa tekanan darah kita sebaiknya itu adalah yang dibawah 140 per 90 ataupun jika kita sedang melakukan latihan sebaiknya itu tidak lebih dari 180 kita sudah melakukan sudah mencapai maksimal dari bersepeda itu jadi sebaiknya itu nah tetap walaupun pasien-pasien dengan bersepeda itu ataupun dengan aerobik training itu memiliki manfaat menurunkan tekanan darah juga akan tetapi pengobatan anti hipertensinya harus tetap dilanjutkan nah untuk beberapa olahraga yang sifatnya adalah kompetisi itu beberapa obat mungkin tidak terlalu dianjurkan seperti yang sudah kita jelaskan tadi seperti adanya beta blocker ataupun diuretik mungkin itu jawaban dari saya mungkin ada tambahan dari dokter Bambang atau dokter Nyoman baik terima kasih dokter Rita saya rasa jawabannya sudah cukup jelas ya jadi keywordnya adalah nomor satu kontrol faktor resikonya kemudian yang kedua adalah kenali intensitas kita berolahraga ya jadi tadi perlu sekali kita menyadari apakah kita sudah masuk ke dalam high intensity atau masih di low atau moderate intensity karena itu akan sangat berpengaruh terhadap keamanan kita dalam berolahraga termasuk bersepeda ya disini ya kasusnya ya baik menarik sekali pertanyaan yang masuk ini semakin banyak tampaknya kita berlari ke pertanyaan selanjutnya karena waktu kita terbatas ini pertanyaan untuk dokter Nyoman izin bertanya dok pada pasien yang non-athlet itu adanya early repolarization di lead inferior atau anterior dikatakan berhubungan dengan kejadian aritmia malikna nah bagaimana pada pasien atlet dok jadi apakah early repol ini harus ditindak lanjuti atau berlaku sama juga bagaimana dok untuk early repolarisasi tadi sudah sampaikan yang saya sampaikan memang pada inferior itu tetap perlakuannya hampir sama pada atlet jadi butuh evaluasi apakah ada kelainan struktural ataukah ada elektrical yang gangguan elektrik yang bisa nanti mencetuskan terjadinya suatu aritmia yang fatal sama aja dok kalau misalkan ini menurut kriterianya sama oke untuk revalorizasi terima kasih dokter nyoma jadi tetap perlu di evaluasi lebih lanjut ya dok ya selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari dokter kevin ini untuk dokter rita izin menanyakan dok untuk penggunaan score chart dari ESC yang menggunakan kohot dari Eropa apakah dapat diaplikasikan ke populasi Indonesia dok ataukah baiknya kita menggunakan risk ratification yang lain atau sifatnya merulau comorbid bagaimana ini dok kira-kira dokter rita untuk risk ratification dokter rita mungkin bisa di unmute dulu bang suratnya sudah terdengar ya dok ya sudah terdengar oke baik terima kasih atas pertanyaannya untuk penggunaan score sebenarnya kita sendiri memiliki banyak untuk stratifikasi risiko kardiofaskular itu ada banyak mulai dari yang dikeluarkan AHAM yang dikeluarkan secara Framingham ada juga yang dikeluarkan dari beberapa society kardiologis lainnya tapi mungkin untuk apa namanya untuk yang score ini sebenarnya adalah yang saya lihat yang paling gampang dipakai karena dia kemudian juga paling gampang dipakai kemudian juga tidak jelas secara mekanismenya atau secara penggunanya tapi kalau jika ingin memakai stratifikasi risiko lainnya seperti Jakarta risk Surabaya risk sebenarnya itu juga tidak ada masalah karena score ini kan score ini hanya salah satu penilaian yang salah satu scoring yang sesuai dengan algoritma kita tadi kan jika kita tidak menghitung scorenya sekalipun tapi kita sudah menemukan adanya faktor risiko atau sedentary of life sebenarnya kita bisa langsung masuk ke algoritma yang selanjutnya jadi kalau mau pakai score yang lain juga tidak masalah tapi yang memang saat ini yang mungkin kita bahas adalah sumbernya adalah dari ESG yang tentu score yang dipakai untuk ESG adalah score terutama dan ini sebenarnya paling gampang kalau saya secara pribadi saya lebih gampang untuk memakai score dibandingkan score yang lainnya terima kasih dokter Rita jadi mungkin memang namanya risk stratification biasanya kita akan kembalikan ke populasi masing-masing sebenarnya memang betul yang dikatakan dokter Rita banyak sekali risk stratification yang ada yang bisa kita gunakan yang untuk Southeast Asian region yang saya ketahui juga ada yang namanya score charta jadi kita juga bisa menghitung score charta ini yang biasa juga kita gunakan di pelayanan primer kita dan kalau kita lihat formatnya kurang lebih mirip sama dengan score sistem yang diaduk dari Eropa baik mungkin kita cuma punya waktu untuk dua pertanyaan lagi pertanyaan selanjutnya ini dari untuk dokter Nyoman kapan dok sebaiknya kita melakukan pemeriksaan treadmill atau halter monitoring pada seorang atlet itu terima kasih dokter Bambang ini pertanyaannya sangat bagus ya karena memang sebenarnya masuk ke slide saya yang terakhir-terakhir itu jadi ketika kita sudah mengevaluasi dan menginterpretasi EKG dan dinyatakan bahwa EKG nya ini adalah borderline yang harus masuk kriteria patologik atau memang sudah jelas-jelas patologis seperti pada T-wave inversion yang tidak black people tidak juvenile ya salah satunya adalah dengan melakukan treatment stress test ini kemudian misalkan melihat ventricle pre-excitasi kemudian PVC atau premature ventricle complex kemudian banyak hal lainnya yang memang cukup banyak pada jurnal internasional kriteria EKG itu disampaikan untuk evaluasi dari treatment test pada dasarnya adalah tujuannya adalah untuk mengetahui secara diagnostik apakah ada inducible ischemia ketika kita melakukan treatment stress test ataupun EKG stress test baik bisa dengan treatment eko deputami stress eko atau bicycle seperti itu untuk kapan pula kita melakukan evaluasi dengan menggunakan halter jika kita curiga adanya gangguan irama ataupun gangguan kondisi pada seseorang tersebut seperti aritmia yang ditemukan pada atlet tersebut yang kita curigai ke arah patologis dan butuh pemeriksaan secara lengkap nanti apakah nanti akan berlanjut ke elektropisiologi studi lengkap atau VSL atau IBIS tadi demikian dok baik terima kasih dokter nyoman atas jawabannya mungkin satu pertanyaan terakhir untuk dokter rita bagaimana anjuran olahraga pada pasien pos cabg dok nah ini mungkin yang seringkali ditemukan pada pasien-pasien kita sehari-hari jenis olahraga apa yang dianjurkan silahkan dokter rita terima kasih dokter bambang terima kasih juga pertanyaannya untuk pasien-pasien pos kebes sebenarnya sebelum masuk pada olahraga yang sifatnya dia melakukan sendiri sebenarnya itu dia harus mengalami program kardiak rehabilitasi terlebih dahulu nah kalau di beberapa rumah sakit itu bisa dilakukan sebaiknya sebenarnya setelah penyembuhan luka operasinya cukup bagus tapi mungkin beberapa rumah sakit juga karena beberapa pasien itu adalah pasien-pasien daerah sehingga kardiak rehabilitasinya dilakukan lebih cepat nah olahraga yang seperti apa tentu yang namanya olahraga pada penyakit-penyakit kardiofaskular itu harus disesuaikan dengan peresepan latihan yang sifatnya individual dan terutama bagaimana cara kita meresepkan latihannya secara individual tentu sebelumnya kita harus lakukan baseline dari kemampuan kardioformonar fitnessnya atau kebugarannya itu sendiri harus kita tentukan terlebih dahulu begitu juga dengan apakah ada residual iskemik pada pasien nah dari beberapa hal tersebut kita nanti akan bisa menentukan ini intensitasnya akan seperti apa kita berikan nah untuk dalam hal tipe sebenarnya memang untuk meningkatkan kemampuan kardioformonar terutama pertama-tama yang kita resepkan itu adalah latihan yang tipenya adalah yang sifatnya aerobik yang sifatnya aerobik kemudian nah nanti setelah kita evaluasi tiga sampai setelah program rehab yang dilakukan tersepovisi di rumah sakit itu akan dievaluasi lagi nah dari evaluasi itu kemudian ditentukan lagi resep latihan yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien post-cabage ini terutama memang untuk sementara ini yang paling gampang pemantauannya kemudian paling gampang dikerjakan adalah olahraga-olahraga yang sifatnya aerobik karena itu lebih terukur lebih terukur dalam hal kecepatan lebih terukur nah pengukurannya selain dalam nanti kecepatan kemudian lama waktu juga bisa kita nilai seperti tadi dari target heart rate yang akan target heart rate pasien tersebut mungkin itu dok jawaban saya terima kasih dokterita jadi penting sekali untuk kita mengetahui kapasitas fungsional kita kapasitas fungsional pasien-pasien kita setelah post-cabage ya untuk meresepkan latihan yang tepat untuk pasien termasuk jenisnya tadi dokterita sudah sampaikan diutamakan untuk tipe latihan aerobik terlebih dahulu baik sejauh sekalian disini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab namun apa mau dikata waktu kita sudah habis jadi saya harus mengakhiri workshop on sports cardiology pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara yang telah bergabung bersama kita ada dokter Nyoman Wirjawan kemudian ada dokter Rita terima kasih dok atas partisipasinya kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada GE Healthcare dan PT IDS Med yang telah mensupport acara kita dari awal hingga akhir ini dan dukungan dari audio visual yang sangat baik pada pagi hingga siang hari ini baik saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk sejawat yang telah bergabung dari awal hingga akhir dari workshop kita mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan saya tutup acara workshop kita pada siang hari ini wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host silakan terima kasih untuk moderator dan pembicara yang telah membawakan materi dengan sangat luar biasa dan saya yakin bahwa kita semua dapat mendapatkan manfaat dari workshop on sport kardiologi hari ini demikian rangkaian acara workshop kita hari ini saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop kembali saya informasikan bahwa untuk memastikan nama Anda dalam sertifikat sesuai dan benar harap untuk mengisi form yang akan muncul setelah Anda keluar dari acara hari ini Aila selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif akhir kata saya Andi Stefano mohon pamit salam sehat tetap semangat tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan menjaga jarak dan jangan lupa memakai masker selamat menikmati 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 selamat menikmati